Tapi ini juga akan mematikan masa depan anak Jadi yang perlu kita dalami adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini suatu kejadian apalagi di bulan Ramadan Tapi kami juga menyayangkan kenapa kejadian ini kemudian diekspos Karena ketika kejadian seperti diekspos Tidak ada kesempatan anak untuk membela diri Yang kami khawatirkan karena ini kan masih di bawah umur ya Ini saya khawatir untuk masa depan anak tersebut Juga psikologis juga Pak, sudah ada pendampingan dari Dignas atau Pak? Hari ini rekan-rekan baru kumpul di SMP tersebut Dari DP4KB, dari Satpol PP, dari Dinas Pendidikan Karena kita kan belum jelas anak yang terlibat Karena disitu kan hanya kelihatan Apa ya Dari belakang ya Jadi Kalaupun nanti ke depan Kemudian perlu pendampingan Kita dampingi Kita dampingi dari DP4KB, ada psikolog Ada dari buru-buru Supaya masa depan anak ini tidak Tidak surat Tidak putus Masih dalam penyelidikan Tapi yang perlu digarisbawahi juga adalah Kenapa ini harus diedarkan Sebenarnya kan dalam bentuk narasi saja sudah cukup Mungkin tujuannya untuk membuat jerat Tapi ini juga akan mematikan masa depan anak Jadi yang perlu kita dalami adalah Disamping kita menyayangkan Tapi menyayangkan anak seperti itu Tapi juga menyayangkan kenapa hal seperti ini harus diekspos Atau sebenarnya bisa dikomunikasikan pada sekolah Karena bagiannya identitasnya ada Saya Triska Klarissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!